Sifahaju belum mau terang-terangan soal rencana menikah dengan El Rumi. Selama ini Sifahaju dan El Rumi sudah saling dekat hingga Maya Estianti menyebutnya calon mantu. Lantas ditanya kapan menikah dengan El Rumi, Sifahaju mengungkap pernikahan yang duluan Al-Ghazali dan Alisa Daguise. Sedangkan untuk dirinya, ia meminta doanya agar bisa berjodoh dengan El Rumi. Doain aja untuk menikahkan Al dulu sama Alisa, ucap Sifahaju. Di sisi lain, perempuan 24 tahun ini mengaku senang karena banyak yang mendoakan hubungan asmaranya dengan El Rumi. Sifahaju tak lupa mengucap syukur terkait hal tersebut. Iya, amin, berjodoh. Ia senang banyak yang doain. Banyak yang senang juga sama kita Alhamdulillah. Doain aja, ujar Sifah. Dikatakan Sifah, dirinya dan El Rumi juga saling mendukung karir mereka masing-masing. Hal ini pula yang membuat Sifahaju kerap menemani sang kekasih ketika manggung. Sebaliknya, El Rumi juga kerap beberapa kali menemani Sifah bekerja. Ia dong, selalu menemani, harus support pastinya karena dia juga support aku, kata Sifahaju. Sebelumnya, Sifahaju belak-belakan tak pernah cemburu sejak jadi pacar El Rumi. Hal itu diungkap Sifahaju di panggung Infotainment Awar, selasa tanggal 24 September tahun 2024. Awalnya, Sifah ditanya tentang sosok yang membuatnya cemburu. Siapa sosok yang paling bikin kamu cemburu? Tanya Ruben Onsu sebagai host membacakan pertanyaan. Dikutip dari tayangan YouTube SCTV, selasa tanggal 24 September tahun 2024. Itu harus dijawab dengan jujur. Lanjutnya, Sifahaju mengaku tak ada yang membuatnya cemburu ketika kini pacaran dengan El Rumi. Dikatakan Sifah, hubungan asmaranya dengan El Rumi adalah yang paling aman. Cemburu pasangan? Gak ada sih, soalnya Alhamdulillah hubungan ini sangat aman buat aku. Jadi gak ada cemburu-cemburu, kata Sifah. Lebih lanjut, Sifahaju mengaku hubungan asmaranya dengan putra Maya Estianti itu adalah hubungan terbaik selama ia berpacaran. Apakah bisa dibilang ini hubungan paling aman selama kamu jalani selama ini berhubungan? Tanya host lainnya, hahaha bener. Ucap Sifahaju tersipu malu. Kendati demikian. Sifah menduga hal itu lantaran ia baru beberapa bulan berpacaran dengan El Rumi. Hanya saja, perempuan 24 tahun ini mengaku berhubungan baik dengan mantan kekasih El. Belum kali ya, karena baru. Sejauh ini gak ada sih. Aku juga berhubungan baik sama mantannya pacarku, terangnya. Terima kasih telah menonton!